Pemirsa Komisi Pemilihan Umum telah menerima laporan awal dana kampanye atau LADK dari 18 partai politik. Dalam laporan tersebut, Partai Solidaritas Indonesia atau PSI menyampaikan penerimaan 2 miliar rupiah lebih, sementara pengeluaran hanya 180 ribu rupiah. Laporan awal dana kampanye atau LADK Partai Solidaritas Indonesia atau PSI dipertanyakan sebab PSI baru menguncurkan 180 ribu rupiah selama masa kampanye. Padahal total penerimaan PSI yang tercatat dalam sistem informasi kampanye dan dana kampanye atau SIKADK mencapai lebih dari 2 miliar rupiah. Pengeluaran dana kampanye ke PSI yang hanya 180 ribu rupiah dinilai janggal, mengingat baliho milik PSI ada di mana-mana, hampir di setiap desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. PSI juga melakukan pertemuan tatap muka hingga pertemuan terbatas. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menilai laporan pengeluaran dana kampanye milik PSI di KPU yang tertulis hanya 180 ribu rupiah. Tidak logis dan tidak rasional sebab menurutnya PSI melakukan kampanye di mana-mana. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.